Misalnya soal penyiksaan para jenderal, itu kan belakangan terbukti. Penyiksaan yang macam di film ya maksudnya, yang di congkel mata, di silet-silet, ada nari-nari, itu kan nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Ngobras, Ngobrol Baru Sejarah, bersama kami dari komunitas Jejak Islam Untuk Bangsa. Oke, kita ngobrol-ngobrol santai kembali dengan Mas Begiris Kiansyah, Pegiat Jejak Islam Untuk Bangsa. Hari ini kita mau ngebahas sebuah buku yang sebenarnya sudah diterbitkan lama nih oleh JIB. Judulnya adalah Dari Kata Menjadi Senjata. Mungkin dari beberapa teman-teman yang sudah lama mengikuti JIB, sudah tahu nih soal buku ini. Atau mungkin ada juga yang sudah membeli dan membaca buku ini. Yang memang sayangnya ini buku sudah langka sekali nih ya Mas Begiris. Sudah habis catatannya. Sudah banyak yang mencari ini. Iya betul, belum dicetak lagi sayang. Nah ini saya pengen nanya nih, ini sebenarnya buku apa ini? Sejak apa nih buku ditulis oleh teman-teman JIB? Jadi buku itu diterbitkan tahun 2017 ya, penulisnya pasti sebelum itu. Nah itu buku itu kerjasama antara JIB dengan organisasi namanya Jurnalis Islam Bersatu atau JITU. Jadi waktu itu kita kerjasama, bagaimana mengangkat. Karena waktu itu kan zaman isurami komunis-komunis nih ya kan. Apa sih komunisme itu terutama dalam sejarahnya di Indonesia. Jadi itu lebih pada sejarah di Indonesia gitu. Nah yang jadi niat kita waktu itu adalah selain untuk menulis buku tentang sejarah, juga mengumpulkan semacam arsip mini tentang kesaksian-kesaksian para saksi pada masa itu. Pelaku juga termasuk gitu ya. Atau korban gitu. Nah makanya di buku itu kelebihannya satu, apa yang dilakukan teman-teman JIB itu mereka adalah melakukan riset lapangan. Nyari saksi-saksi di bawah wawancara gitu kan, direkam di video. Terus kemudian dimasukkan ke dalam buku itu, menjadi bagian dari buku itu kesaksian-kesaksian mereka. Mulai dari 48, kalau 26 nggak dapet lah ya. Tahun 26-27 itu kan terlalu jauh gitu. Tapi 48 alhamdulillah dapet saksinya, kemudian 65 juga ada gitu. Jadi kita ambil dari dua sisi, misalnya dari sisi orang yang dituduh sebagai komunis juga ada. Kemudian orang-orang yang menjadi korban komunis juga ada gitu. Jadi kita coba untuk berimbang. Karena waktu itu sempat ada selentingan. Di jaman itu saya mendengar salah satu aktivis kiri bilang, salah satunya ya, buktikan kalau, apa namanya, tunjukkan kalau misalnya propaganda PKI itu anti-agama gitu. Padahal itu kan memang ada kesaksian. Nah kita, tapi kita cuma dengar dari sini, dari situ, dari sini. Nah itu kita coba cari, ternyata ketemu benar propagandanya. Dan itu bukan di organ resminya PKI, tapi bagaimana orang-orang di lapangan merasakan itu gitu. Jadi secara waktu ini sebenarnya cukup lengkap ya, ngebahas sejarah komunisme. Ya, memang tampilannya dari lahirnya komunisme sampai dampak setelah pembantaian masalah tahun 65. Bagaimana kita menyikapi itu, gitu kan. Apa dampaknya, itu juga jadi kita sorot gitu. Jadi kita nggak hanya membahas tentang kekejaman PKI. Karena kalau kita lihat buku-buku tentang komunisme yang ada di Indonesia, dari sisi orang yang kontra dengan komunisme, kebanyakan membahas hanya pada kekejaman. Berhenti di situ. Kekejaman itu betul ada, tapi kan ada faktor lain, ada aspek lain, kita lihat. Ada pembantaian masalah 65 juga, misalnya. Bagaimana umat Islam menikapi itu. Nah, ngomong-ngomong umat Islam, selama ini narasi dari literatur tentang komunisme, satu, dari orang-orang kiri, ya. Mereka produktif sekali menulis buku. Hampir setiap tahun ada buku tentang komunisme, lah. Walaupun sejarahnya, ideologinya, atau apapun, lah. Sisi yang kontra, mayoritas dari Orde Baru. Ini bermasalah juga, nih. Gimana itu kan menjadi satu sistem kekuasaan pada masa itu, ya. Nah, kita nih pengen umat Islam punya sendiri point of view-nya. Merintis sendirilah penulisannya. Karena kebanyakan ketika membahas anti-komunisme, mereka membahas literatur Orde Baru yang terus terang. Beberapa hal bermasalah. Misalnya soal penyiksaan para jenderal. Itu kan belakangan terbukti. Penyiksaan yang macam di film, ya, maksudnya. Yang dicongkel mata, disilet-silet, ada nari-nari. Itu kan nggak ada, sebetulnya. Kalau kita lihat laporan forensiknya, ataupun kesaksian marinir yang mengangkat mayat dari lubangnya, itu kan nggak ada. Jadi, kita pengen merintis sendiri, nih. Apa sih umat Islam melihat sisi ini? Karena kan rame bagaimana pro dan kontranya waktu itu. Terus ini, proses penulisan dan penelitian buku ini gimana, nih? Berapa lama, sih, penelitinya? Kalau penelitiannya sendiri, sih, agak sulit, ya. Bilang mungkin sekitar setahun-dua tahun, lah, ya, untuk pustakanya. Karena waktu itu, kan, kami dari JIB ini menulis pelan-pelan, nih, nyicil. Misalnya, lahirnya dulu, terus kemudian 48, kemudian baru riset bagaimana PKI bangkit, kemudian runtuh lagi. Jadi, baca pelan-pelan, mungkin setahun-dua tahun. Tapi kalau untuk survei kelapangannya, ya, sekitar mungkin antara dua minggu sampai satu bulan, ya, teman-teman situ, waktu itu, ya. Mereka jadi keliling dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Mungkin tidak mencakup semua saksi, karena kan mustahil juga dengan waktu sesempit itu dan sumbernya yang kecil. Tapi, kita berhasil, lah, mengumpul sampel-sampelnya kira-kira seperti itu. Berarti, kalau dari pemamparan Mas Beggy tadi, ini salah satu kelebihan buku ini, kan, adalah mengumpulkan kesaksian, ya, narasumber-narasumber yang memang menjadi saksi sejarah, atau mungkin korban, atau bahkan pelaku pada masa kejadiannya, baik tahun 48 atau 65. Itu, seberapa sulit itu untuk menemukan orang-orang yang menjadi saksi sejarah itu? Itu, kebetulan, saya sendiri nggak terjun ke lapangan, tapi kalau mendengar dari, misalnya, dari Reski Resus, ya, dia anak JIB, yang juga anak Jitu, gitu, ya, ibaratnya dia terjun ke lapangan juga. Sebetulnya, kita punya jejaring-jejaring di mana menghubungi ustaz tempat, atau dari jaringan jari pesantren, gitu, ya. Akhirnya ketemu, nih, oh, udah hubungi Bapak ini, nih, Bapak ini. Karena kan sebenarnya kita tahu, ada saksi yang sudah sepuh, tapi belum diwawancara, gitu. Contoh, misalnya, Pak Kafrawi, gitu, ya, atau Pak Kia Haji Zakaria, itu ada di mereka, saksi ketika mereka menjadi santri, di tahun 1948, masih santri kecil, nih, ya, yang kemudian datang grombolan dari, apa namanya, komunis, menculik, ya, apa namanya, kepala, pemimpin pesantrennya, gitu, kan, kemudian dibawa. Nah, itu ada tuh, kayak Haji Zakaria memberikan kesaksiannya, atau Pak Kafrawi digontor, gimana ustaz-ustaznya sudah diculik, kemudian dibawa ke satu tempat sama PKI, misalnya ada yang dibunuh, ada yang ini. Jadi, itu sebetulnya ada, semua orangnya sudah sepuh, dan beliau sudah meninggal juga, ya. Jadi, itu tuh pelan-pelan kita bisa dapat, ya, tahun 1948, bayangan 1948 itu lama banget, kan. Tapi mereka sudah hidup, mereka sudah disantri-santri cilik, waktu itulah, kira-kira seperti itu. Kalau kemudian di tahun, represi PKI di tahun 60-an, gitu ya, 60-65, ya, Alhamdulillah masih lebih banyak lagi, gitu. Ada saksi, misalnya Pak Sudrajat, yang kebetulan ayah dari, ini juga, rekan kita juga, senior kita lah, Mas Isa Ansori. Nah, itu bapaknya tuh saksi, tuh. Jadi, kita wancara bapaknya Mas Isa Ansori di Solo, waktu itu. Gimana propaganda anti-Tuhan dari PKI, itu benar, misalnya, soal permen, nih. Jadi, waktu itu, karena PKI menguasai sebagian elemen-elemen pendidikan, termasuk jejaring pendidikan, maka pelan-pelan ada propaganda, misalnya, kalau waktu itu mereka mengajarkan secara perlahan. Misalnya, ini ada permen, nih, coba kamu pegang tangan kamu, kamu genggam, misalnya. Terus, kamu dalam hati ngomong, ya, Tuhan, saya pengen permen. Ada nggak permen? Nggak ada, gitu kan, anak kecil diajar kayak gitu, kan. Tapi kalau kamu bilang, bu guru, saya pengen permen. Ada nggak? Ada. Nah, ini. Itu kan perlahan-lahan, ya. Kemudian ada, misalnya, aksi-aksi yang menantang orang-orang Islam, lah. Nah, misalnya, mereka bikin pertunjukan di depan Masjid Agung, waktu itu di Surakarta, kalau nggak salah apa, di daerah Jawa Tengah, lah, ya, menurut Pak Sudrajat. Itu benar-benar mereka seharian mau azan, mau apa, mau ada pengajian, pokoknya bikin tandingan di situ. Nah, hal-hal itu, atau misalnya, saya lupa ustadz siapa yang ada di Solo juga, waktu itu, dia menjadi orang yang menjadi masuk daftar incar PKI untuk dibunuh, gitu. Karena dia kan ustadz, ya, untuk melawan propaganda PKI di lapangan, di akar rumput, nih, gitu. Nah, akhirnya ada satu tetangga dia yang istrinya, istrinya sendiri, akhirnya ngasih tau ke dia, nih, Bapak, nih, udah masuk daftar incar, sebaiknya Bapak lari, deh, gitu. Karena mereka tetanggaan, jadi istrinya merasa harus ngasih tau, nih, walaupun suami itu tokoh PKI, misalnya, gitu. Itu kan nggak akan ada di mana-mana, gitu, ya. Itu terpaksa kita harus wawancara, dan Alhamdulillah dapat kita, nih, gitu. Jadi, represi-represi itu sebetulnya banyak di akar rumput, bukan di organ-organ resminya PKI. Kalau kita cari di harian rakyat, nggak akan ada propaganda anti-agama. Nggak mungkin mereka bikin propaganda itu, gitu, cari mati namanya, ya. Malah ada PKI Jumbang Masjid di harian rakyat, gitu, gitu, kan. Tapi di akar rumput itu terasa betul, gitu. Nah, itu yang kita coba untuk sajikan di buku ini salah satunya, gitu. Kita tadi kan sedikit dikasih bocoran, ya, soal bagaimana kesaksian mereka yang menjadi korban, represi dari orang-orang PKI. Jadi, juga disebutkan, katanya ada juga, nih, orang-orang yang kemudian dituduh PKI, dan kemudian malah dikejak-kejak. Itu bagaimana, tuh, respon umat Islam saat itu? Waktu itu, misalnya, teman JIB mewawancara Mbah Joko Pekik, ya. Dia, tuh, seniman lekra. Nah, dia bercerita gimana dia kemudian dibawa secara semenang-menang oleh aparat tentara. Ya, ini dizulimi, lah. Ditangkep tanpa pras peradilan, segala macem. Dia orang lekra. Dia seniman lekra. Kalau masalah, karyanya cukup terkenal, ya. Dan dibeli presiden juga, waktu itu. Jadi, artinya kita coba untuk menimbang juga, nih. Memang ada represi juga terhadap orang kiri setelah 65 itu, gitu loh. Dan itu, bagaimanapun, penangkapan oleh negara tanpa pras peradilan, nggak benar. Apalagi banyak yang dibunuh juga, gitu kan. Mau, kita tidak bicara tentang konflik antara akar rumput, tapi negara dengan masyarakat, kan, ini kan, dengan warganya, gitu loh. Nah, makanya di buku ini juga disajikan gimana proses, apa namanya, konflik antara masyarakat. Kok bisa sih orang Islam ngebunuh-bunuh orang komunis? Itu kan terjadi bertahun-tahun ketika mereka melampiaskan dendamnya, karena, satu, mereka dizolimi bertahun-tahun, nih. Yang kedua, timbul suasana waktu itu adalah membunuh atau dibunuh. Ketika mereka melihat, kok PKI bisa ngebunuhin para jenderal Angkatan Darat yang selama ini melindungi mereka, gitu loh. Kan waktu itu di Angkatan Darat hanya ada sedikit jenderal yang akhirnya berani untuk speak up, gitu lah, ya. Untuk masang posisi politiknya anti-komunis. Misalnya Ahmad Yani, gitu kan. Ketika mereka melihat, jenderalnya jadi bunuh. Terus mereka melihat posisi PKI agak goyang, ya mereka habisi duluan, gitu loh. Jadi ada semacam ketakutan. Kita tidak membenarkan itu, tapi suasananya memang seperti itu pada masa itu, gitu loh. Jadi kita pun harus melihat konteks pada masa saat itu seperti apa, ya? Psikologis masa pada saat itu, betul, gitu. Itu sebenarnya ada presetnya sendiri, ya. Tapi intinya kita coba sajikan di buku ini, itu tuh nggak ujuk-ujuk, loh. Nggak mungkin orang Islam ngebunuhin secara masal, gitu ya. Dan waktu itu kan kenapa obat Islam itu didorong sama tentara, gini. Ya, waktu itu hanya tentara yang megang senjata, ya kan. Sebenarnya PKI punya senjata, apalagi ada isu Angkatan kelima dan segala macamnya. Pasti masyarakat takut. Apalagi pemimpin militer sebagian bersimpati pada PKI. Makanya masyarakat kemudian mengandalkan senjata dari, misalnya, RPKAD, gitu kan. Ya, mereka nggak punya senjata, gitu. Walaupun saya juga nggak menolak bahwa ada pengerahan, misalnya. Atau ada semacam pembentukan kondisi dari tentara. Tapi itu bercampur aduk, lah, saya juga. Nggak hanya satu narasi, gitu. Apalagi narasi yang menggabarkan Soeharto adalah dalang dari semua, itu nggak mungkin, gitu. Seperti itu. Karena ada wilayah-wilayah yang tanpa dikomando oleh tentara, mereka jalan sendiri. Contoh, Jawa Timur, GP Ansor, misalnya. Itu kan karena lahan-lahan NU selama ini oleh BTI dicaplok-caplokin, KIK-nya diuber-uber, gitu. Kira-kira kayak gitu lah, ya. Di teror, gitu. Berarti peristiwa 65 pun, pasca 65 pun juga masuk bagian dalam buku ini, ya. Bahkan pasca 65 ketika banyak orang kiri, kemudian secara massal berpindah kepada agama lain, gitu. Dari Islam, gitu. Kemudian mereka berpindah ke agama lain karena ketakutan demi mendapatkan perlindungan. Itu kan salah satu dampak buruknya, sebetulnya, kan. Kita bisa bicarakan, gitu. Nah, belum lagi ntar soal bagaimana sih, kenapa orang kok banyak banget seperti masa PKI. Jangan-jangan mereka sih, betulnya bukan masa ideologis, masa pragmatis. Ketika Anda menjadi petani, dijanjikan tanah siapa yang nggak mau sama BTI, kan gitu. Makanya juga di sini dibahas kenapa PKI gampang sekali hancur, misalnya. Jadi, tapi yang paling penting adalah menurut saya membedakan kita nggak hanya bicara soal kesaksian-kesaksian. Tapi yang paling penting bagaimana proses PKI itu dari, bayangin dari partai yang memberontak di tahun 27, hancur, bangkit lagi. 48, hancur lagi, bisa bangkit lagi. Dan menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia. Di tahun 60-an, gitu kan. Ketiga di dunia tuh ya, secara internasional. Setelah PKUS, Partai Komunis Indonesia-Soviet, PKC, Partai Komunis Sina, baru PKI, kan. Indonesia. Iya, betul. Jadi, kenapa sih kok mereka bisa bangkit? Nah, di sini dijelaskan. Mereka pakai strategi Front Persatuan Nasional, misalnya. Mereka berakrobat menerima Pancasila. Ini di buku ini jelaskan. Gimana cara akrobat PKI menerima Pancasila, misalnya. Terus mereka juga, secara politik, mereka merangkul semua kubu politik yang ada kecuali Mas Yumi, misalnya. Hanya Mas Yumi yang dimusuhi, gitu. Bahkan mereka merangkul NU. Juga kenapa NU mau bergabung dengan rezim Soekarno waktu itu, yang Soekarno sudah berdekatan dengan PKI. Nah, itu dijelaskan juga di sini. Bagaimana posisi dilematisnya NU, misalnya. Jadi, kita coba untuk melihat dari berbagai aspek, sih, kira-kira gitu. Ada lagi nggak kelebihan dari buku yang ditulis oleh teman-teman JIB ini? Mungkin, walaupun ada beberapa orang yang bilang, ini kurang mendalam nih, desisi. Tapi, kita pengen menyajikan secara luas, gitu ya. Makanya dari awal sampai akhir. Saya sih belum tahu ya, maksudnya ada literatur lain dari sisi umat Islam yang menjelaskan dari awal akhirnya PKI sampai akhir, sampai strateginya mereka, sampai kesaksian. Nah, mungkin, walaupun harus diakui, ini buku bukan juga yang terbaik, gitu ya. Tapi, kita mencoba meng-cover berbagai sisi, mungkin itu yang bisa diangkat, sih. Oke. Dari penjelasan Mas Beggy tadi, mungkin, sebagai penutup ya, saya ingat sebuah pernyataan dari Prof. Pak Anhar Gonggong. Oh, iya. Dia sempat mengatakan bahwa, kalau kita melihat PKI itu jangan hanya ketika 65 atau pasca 65 saja. Betul. Tapi juga sebelum 65. Betul. Bagaimana mereka tahun 60, tahun 62, 64, dan lain-lain, gitu ya, kan. Karena, ya memang, harus melihat dari dua sisi, ya, kan. Memang banyak orang-orang PKI yang pasca 65 menjadi korban, pembunuhan masal, ya, kan. Tapi, itu nggak benar, sebetulnya. Iya. Dan itu memang adalah hal yang salah, dan pelanggaran hal, gitu ya, kan. Tapi, di sisi lain, sebelum 65 pun banyak juga korban-korban dari orang-orang PKI ini, ya, kan. Iya, tahun 48, misalnya. Yang terutama dari umat Islam itu. Iya, oke. Nih, kalau teman-teman misalkan pengen baca buku ini, Waduh. Di mana, nih? Tapi, kayaknya ada, ya, di perpustakaan, ya, sempat disebar, ya? Misalnya, ya, kita sempat nyebar ke beberapa perpustakaan, termasuk perpustakaan PBNU, misalnya, ada, gitu, kan. Oh, iya, saya pernah lihat buku ini di perpustakaan PBNU. Iya, nah, teman-teman bisa baca di situ, sih, gitu. Perpustakaan nasional harusnya ada, gitu, kan. Karena kita waktu itu store buat ISBN juga, kan, ya. Mudah-mudahan sih masih ada. Saya ingat saya sih ada, ya, gitu. Tapi, ya, sisanya sih mungkin bisa dibaca di jejakislam.net, terutama dari fase lahir PKI sampai 48 itu ada. Tapi, sisanya nggak ada. Itu harus beli bukunya, harus baca. Mudah-mudahan nanti bisa dicetak lagi, lah. Iya, jadi, teman-teman, kalau yang penasaran dengan isi buku ini, coba dicari aja dulu di perpustakaan yang tadi disebutkan. Atau kalau pengen membaca secara sekilas-sekilas, bisa kunjungi website jejakislam.net. Ya, di situ kurang lebih banyak tulisan-tulisan dengan pembahasan yang seragam, ya. Oke, terima kasih, Mas Beggy, atas bincang-bincangnya ini soal buku dari Kata Menjadi Senjata. Kita berjumpa di sesi-sesi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.